Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi, BKPM, Riyadno mengungkapkan bahwa, sektor manufaktur menjadi sektor yang menerima investasi terbanyak di negara anggota ASEAN. Seperti diketahui, investasi asing langsung, FDI, di kawasan ASEAN mencatat pertumbuhan 5% di tahun 2022 lalu. Riyadno menilai penggerak utama pertumbuhan FDI di ASEAN adalah investasi di bidang manufaktur, keuangan, perdagangan eceran, transportasi, penyimpanan, serta informasi dan komunikasi. Sedangkan industri elektronik dan listrik di ASEAN tetap menjadi penerima utama investasi di bidang manufaktur. Terima kasih telah menonton!